Intro Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang putusan dismisal terhadap 22 permohonan perselisihan hasil pilkada atau sengketa pilkada. Sebanyak 20 dari 22 permohonan tidak dapat diterima sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap sidang panel atau pleno yang akan dikelar 6 April hingga 2 Mei 2017. MK tidak melanjutkan 20 permohonan sengketa pilkada itu dengan beberapa alasan. Pertama, karena selisih perolahan suara tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Kedua, karena permohonan sengketa diajukan melebihi tengah waktu yang telah ditentukan. Tengah waktu itu yakni 3 hari setelah rekapitulasi perolahan suara diumumkan oleh Komisi Pembinaan Umum Daerah atau KPUD. Dan ketiga, permohonan diajukan oleh bukan pasangan calon kepala daerah. Jurubicara MK, Fajar Daksono mengatakan Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara pada tahap ini mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hakim Konstitusi juga telah memberikan ruang kepada seluruh para pihak yakni pemohon, termohon dan terkait untuk menyampaikan data-data yang dimiliki pada sidang sebelumnya. MK juga meminta kepada KPUD agar Kabupaten Tolikara dilakukan permohonan suara ulang. Pasalnya, KPUD tidak melaksanakan rekomendasi panitia pengawas pemilih untuk melakukan PSU di sana. Sementara, untuk Kabupaten Intan Jaya, agar KPUD melanjutkan rekapitulasi yang belum selesai karena ada 7 TPS yang belum ikut direkap oleh KPUD. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa Gugatan Pilkada Rontok di MK, itulah tema dialog kita pagi ini dan di studio telah hadir Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Selamat pagi, Mas Fajar. Ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi atau muncul sebagai gugatan pilkada ini semakin ketat. Sebenarnya perbedaan apa yang signifikan antara perubahan undang-undang sebelumnya dengan yang 2016? Kalau dilihat dari undang-undang, sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan bagi MK dalam konteks memutus perselisihan hasil pilkada. Jadi di pasal 157 dan 158 yang dalam hal ini menjadi dasar bagi MK, itu relatif tidak ada yang berubah. Artinya tetap dibandingkan dengan pilkada serentak pada tahap pertama 2015 kemarin. Jadi tidak ada yang berubah. Bagaimana dengan tingkat waktu yang ditentukan? Kalau soal tingkat waktu, nah ini salah satu materi muatan dalam perubahan undang-undang pilkada yang sebetulnya juga merupakan pelaksanaan dari putusan MK. Jadi di situ ditambahkan. Jadi kalau di tahun 2015 itu batas waktu pengajuan permohonan itu 3 hari. Nah di perubahan undang-undang pilkada itu ditambah dengan hari kerja. 3 hari artinya Sabtu Minggu dihitung? Ya, jadi kalau 3 hari itu tidak peduli dia Sabtu Minggu atau hari libur gitu kan, tanggal merah. Nah kalau hari kerja, maka Jumat, Sabtu Minggu, hari libur itu tidak dihitung. Kalau memang ini lebih leluasa Mas Fajar, kenapa kemudian banyak yang miss di sini? Kalau saya lihat 7 menit perbedaan atau telat 7 menit dari tingkat waktu itu yang terjadi di Kabupaten Gresik. Sementara di Nabire, Kabupaten itu telat 40 menit. Oke kalau misalnya kita bicara undang-undang dan telah ditentukan, lewat 1 menit pun itu sudah bisa ditolak. Tapi apa yang miss di sini sampai kemudian banyak gugatan yang lewat karena lewat dari tingkat waktu? Kalau dibilang banyak sebetulnya tidak banyak juga, hanya 11 perkara yang... 11 dari 43 yang masuk ya? 11 dari 43 yang sudah diputus gitu kan. Jadi 11 perkara itu memang dalam persidangan itu terbukti melampaui tingkat. Yaitu hitungannya bisa sampai 1 menit gitu kan. Telat 1 menit saja karena ini adalah persyaratan formal gitu kan. Jadi persyaratan undang-undang yang memang harus dipenuhi kan begitu. Jadi ini sudah dipahami sebetulnya sejak awal oleh para kontestan. Dipahami ini bentuknya apa? Setelah pengesahan perubahan undang-undang yang terbaru 2016, bentuknya secara sosialisasi kah? Kalau MK, kalau MK sendiri itu mengadakan kegiatan bimbingan teknis. Terutama khusus... Sampai level apa ini mas? Jadi yang kita undang adalah para peserta pilkada, kemudian Bawaslu, KPU, yang di tahun 2017 ini menyelenggarakan pilkada. Serentak. Jadi kita sosialisasikan undang-undang 10 nomor 10 2016 itu terutama terkait dengan bagaimana beracara di MK. Jadi ada dua kepentingan di sana. Karena mereka itu memahami bagaimana proses beracara di MK. Dan bagi MK ketika mereka paham, MK menjadi lancar dalam penanganannya. Itu yang sejauh yang bisa dilakukan. Setelah dilihat tingkat waktu, katakanlah 1 menit atau 7 menit seperti yang terjadi di Kabupaten Gresik, bagaimana dengan pertimbangan perselisihan hasil dengan melihat signifikansi dari perkaranya? Jadi apakah setelah karena lewat dari tingkat waktu itu sudah disemis? Atau ada pertimbangan khusus di dalam melihat signifikansi perkaranya? Jadi ada empat syarat, Mbak. Jadi empat syarat sebagai syarat satu perkara itu bisa diadili di MK, terutama perkara pilkada. Yang pertama, pemohonnya itu harus pasangan calon. Jadi juga tampaknya banyak yang juga tidak dimengerti ya, Mas. Karena ini salah satu yang diatur dalam pasal 157, yang juga ada beberapa yang diajukan gugatan itu bukan oleh pasangan sendiri. Ada tiga perkara di antara yang putus itu. Jadi yang pertama itu tadi saya lanjutkan, pertama permohonan harus diajukan oleh pasangan calon. Atau kalau dalam kasus pilkada itu hanya satu calon, pemohon adalah pemantau pilkada yang terakreditasi oleh KPU setempat. Itu satu. Jadi harus punya legal standing. Yang kedua, permohonan itu diajukan dalam tenggang waktu. Jadi itu tiga hari kerja setelah KPU mengumumkan penetapan perolehan suara. Yang ketiga, objek gugatannya soal penetapan perolehan suara. Jadi SK KPU yang menyatakan bahwa si pasangan calon A itu mendapatkan sekian suaranya, pasangan B sekian. Itu yang menjadi objek gugatan. Yang keempat adalah ya pasal 158 ini terkait dengan ambang batas selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait. Pihak terkait itu pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Jadi empat itu tidak memenuhi salah satu saja, itu sudah tidak bisa ditolerirkan. Selisih perolehan suara ini juga ya banyak yang menganggap terlalu ketat begitu ya. Satu setengah persen ya disesuaikan dengan jumlah populasi penduduknya. Ini juga tidak ada perubahan sebenarnya dari undang-undang yang lama dan undang-undang yang diperbarukan tahun 2016. Tidak ada perubahan di pasal 158 itu kecuali soal kata kerja itu tadi. Jadi soal angka-angka setengah persen sampai 2 persen itu tidak ada perubahan sama sekali. Artinya tidak ada perubahan hukum baru antara pilkada serentak di tahun 2015 dengan 2017. Jadi tidak ada yang berubah. Sebenarnya apa fakta-fakta di persidangan ini sebelumnya yang untuk hakim konstitusi apakah tidak mengacu kepada fakta-fakta persidangan? Kalau putusan dismisal memang dia baru melihat persyaratan formil saja. Jadi belum sampai memeriksa kepada dalil-dalil permohonan pemohon. Jadi baru diperiksa pintu masuknya dulu. Kalau syarat-syarat ini masuk baru kemudian dia masuk ke dalil permohonan. Jadi kalau kita cermati putusan-putusan MK kemarin itu memang semuanya masih pada awal. Persyaratan formil saja. Bukan karena jumlah hakimnya yang kurang? Bukan. Kalau jumlah hakim tidak ada persoalan. Jadi 8 hakim konstitusi itu sesuai dengan undang-undang MK tidak ada masalah untuk mengambil keputusan. Bagaimana dengan sejumlah suara sumbang di luaran bawah pasal 158 itu masih menghambat demokrasi? Karena dengan jumlah ambang batasnya yang sangat tipis. Ya, jadi ya itu tidak apa-apa itu silahkan saja. Tapi kan begini, jadi dalam konteks penanganan persilisian hasil pilkada ini kita harus melihat MK. Posisi MK itu seperti apa? Jadi posisi MK itu sebetulnya sama dengan misalnya Panwas, KPU, TUN misalnya atau Gak Kumdu. Jadi masing-masing di dalam undang-undang pilkada itu sudah diatur pelanggaran apa ditangani oleh siapa. Kan begitu. Nah sebetulnya MK ini kan tidak berwenang mengadili persilisian hasil pilkada. Tapi kita juga belum punya lembaga peradilan yang khusus untuk itu. Karena itulah sebelum badan peradilan khusus dibentuk, kemudian kewenangan itu dititipkan kepada MK. Jadi ini sudah ada peranatannya masing-masing begitu kan. Jadi MK ini dalam hal ini sedang melaksanakan undang-undang kan begitu. Jadi sebagai pelaksana undang-undang. Karena itu ketika banyak pihak itu mendesak, memaksa MK supaya mengesampingkan pasal 158. Nah itu yang MK tidak bisa. MK tidak punya kewenangan untuk mengesampingkan itu kan begitu. Dari 43 gugatan yang masuknya untuk pilkada serentak ini, 40 diantaranya ditolak. Ini bisa dikatakan hampir semua permohonan yang masuk ke MK ditolak dan tidak lolos menjadi gugatan. Kita lanjutkan dialog kita Mas Wajar. Kami kembali usai para warga berikut.